selamat menikmati eh keesokan harinya ada yang memberi sate atau suatu ketika kalian merindukan seseorang kok saya kangen banget ya sama si fulan atau fulanah eh keesokan harinya dia menelpon kita atau bahkan mengunjungi kita Masya Allah sahabat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu ada dan Allah itu maha mengetahui segala isi hati dan lintasan fikiran kita sebagaimana firmannya yang artinya dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan Allah maha mengetahui segala isi hati sahabatku lintasan hati dan pikiran saja bisa menjadi doa apalagi kata-kata dan tulisan kita oleh karenanya berhati-hatilah sahabat dengan lintasan hati dan pikiran kita hati-hatilah dalam berkata atau menuliskan sesuatu karena semua itu bisa menjadi doa dan akan berbalik kepada diri kita sahabatku sekalian mulai saat ini dan seterusnya biasakanlah berfikir berkata-kata dan menulis hal-hal yang baik saja semoga kita selalu dalam bimbingan Allah dalam kebaikan amin ya Allah ya rabbal alamin demikian sahabat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati